Jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihatlah apa yang disampaikannya. Sementara kita sambung kembali perbincangan kita bagi Anda yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas buku Rahasia Mahne Terzeki, Menarik Rezeki Dasyat Dengan Cara Allah, yang ditulis oleh Bapak Nasrullah. Pak Nasrullah kita lanjut lagi nih. Tadi sudah dikatakan bahwa ternyata banyak juga kejadian-kejadian yang sudah dirasakan oleh Pak Nasrullah tentang Mahne Terzeki ini ya. Bahkan dengan cara-cara yang ajaib dan tidak terduga gitu ya. Tadi juga dikatakan sebelumnya di sesi pertama, kalau sebenarnya kita tuh sudah memiliki rezeki masing-masing. Hanya saja ada perisainya gitu ya. Perisai ini kalau bisa dijobarkan apa aja sih Pak yang menghalangi kita untuk mendapatkan rezeki tersebut? Ya, perisainya banyak ya. Jadi, perisai ini sebenarnya bahasanya ya kesalahan cara pandang gitu. Kesalahan cara pandang. Kesalahan cara pandang. Jadi sebenarnya rezeki itu dia sudah datang dengan deras gitu. Seperti udara. Udara itu rezeki. Ada nggak orang yang gelisah dengan udara? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Karena dia otomatis dia ketika bangun pagi hari udara itu ya udah taken for granted gitu. Udah otomatis. Otomatis ya. Masuk ke dalam tubuhnya. Nah, sebenarnya rezeki juga demikian gitu ya. Nah, sebenarnya yang mudah di dalam proses mengambil udara itu bukan mengambil udaranya. Tapi proses ketenangannya dalam mengambil udara gitu ya. Karena dia sudah otomatis. Nah, yang tidak mudah adalah ketika harus menahan. Coba kalau saat ini kita tahan gitu ya. Lima menit aja gitu ya. Apa yang terjadi nggak tahan gitu ya. Nah, jadi rezeki itu mengalirnya sedemikian. Tapi betapa banyak orang yang mau nahan rezekinya. Contoh. Salah satu perisa yang saya sampaikan di buku itu adalah The Law of Projection. Jadi Law of Projection ini menyebutkan bahwa apa yang ada dalam pikiran kita ya. Itu pasti menjadi nasib kita ya. Jadi sama dengan sebuah proyektor. Ada laptop, ada proyektor, kemudian ada layar ya. Maka apa yang ada di layar sudah pasti sama dengan apa yang ada di laptop gitu ya. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Kehidupan kita ini punya Law of Projection. Nah, apa yang ada dalam pikiran kita otomatis pasti menjadi nasib kita. Nah, sekarang tinggal begini. Ada orang yang bilang gini. Pak Nas, kenapa sih saya udah doa kepada Tuhan gitu ya. Udah sholat, udah zakat, udah beribadah gitu ya. Tapi kok masih... Seret-seret juga. Masih seret juga. Masih miskin juga. Kenapa sih Tuhan nggak kabulkan doa saya? Saya bilang, udah tuh udah dikabulkan. Loh kok gitu? Gini loh Pak Nas gitu ya. Saya ini udah doa, udah beribadah gitu ya. Kepada Tuhan, saya udah minta gitu. Tapi kenapa kok saya masih belum, masih miskin juga? Saya bilang, itu udah dikabulkan. Apanya yang dikabulkan? Nah, itu kalimat miskinnya. Oh, oke. Jadi miskin itu, apa yang ada dalam pikiran, otomatis dia menjadi vibrasi, menjadi energi yang terpancar ke alam, lalu kemudian dia dikabulkan oleh Tuhan. Nah, maka cara paling awal di dalam menciptakan rezeki, itu adalah mengubah apa yang ada dalam pikiran kita. Yang negatif. Nah, seperti tadi, yang negatif, di dalam bahasa rezeki, itu energi. Yang akhirnya negatif datang. Diganti dengan apa? Dengan tidak positif. Kenapa? Karena akal pikiran kita itu tidak mengenal kata tidak. Dia hanya fokus saja. Pada apa? Fokus pada apa yang difokuskan. Dan yang difokuskan itulah yang didoakan. Ada orang datang ke saya, Pak Nas. Hidup saya hancur. Wow, keren, saya bilang. Kok keren sih, Pak Nas? Iya, iyalah. Hidup kan cuma keren saja. Di kepalanya dia hancur, itulah pikiran dia. Maka nasibnya hancur. Di kepala saya, hidup semua cuma keren saja, bagus. Kok keren sih, Pak Nas? Saya coba cerita, kenapa hancurnya. Iya, saya banyak hutang, Pak Nas. Wow, dahsyat. Saya bilang. Loh, kok dahsyat sih, Pak Nas? Iya, iyalah. Dia menyesal karena punya hutang. Saya bilang, dahsyat. Coba cerita, berapa hutangnya? 200 juta, Pak Nas. Waduh, saking terbawa emosi begitu. Ini udah mau dipenjarai, Pak. Iya, saya bilang. Keren banget kamu ini, gitu ya. Karena gini loh. Sekarang ini nggak gampang untuk dapatkan hutang. Satu juta aja nggak mudah. Lah, kamu 200 juta. Berarti kan kamu hebat, gitu ya. Makin bingung, ya? Iya. Kok hebat, Pak Nas? Iya, iyalah. Orang lain tuh nggak dipercaya. Orang lain nggak dipercaya sama orang. Sementara kamu dipercaya sama orang. Jadi 200 juta itu sebenarnya bukan hutang. 200 juta adalah amanah dari orang lain. Ketika dalam pikiran kita, kita bilang hutang, gitu ya. Maka dia terpancar energi. Hutang, 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 hutang. Akhirnya, apakah hutangnya lunas? Nggak akan pernah lunas. Iya. Nggak akan pernah lunas. Kenapa? Karena di pikirannya hutang. Maka nasibnya pun hutang. Nah, cara paling sederhana di dalam proses menciptakan rezeki atau menarik rezeki adalah digeser. Cari padanan kata yang lebih positif dari hutang itu. Nah, kan hutang itu kan amanah. Gitu ya. Amanah. Amanah ini jauh lebih positif. Jadi ketika kita mengatakan bahwa ini amanah, ini amanah. Maka itu tadi amanah berupa uang. Kemudian nantinya akan datang amanah berupa yang lainnya. Amanah berupa supplier, konsumen yang setia, karyawan yang baik hati, dan seterusnya. Contohnya misalnya gini. Kira-kira di Jakarta ada jalanan macet nggak? Semuanya. Semuanya macet ya. Lah, itulah yang dia langsung dikabulkan sama Tuhan. Oke. Karena dia nggak mengenal subjek, nggak mengenal objek. Dia hanya mengenal ya predikatnya. Apa predikatnya? Macet. Yang difokuskan macet. Maka kita lagi berdoa sama Tuhan. Ya Tuhan macetkan hidupku. Macetkan rezekiku. Macetkan kebahagiaanku. Macetkan seluruhnya. Akhirnya apa yang terjadi? Cuma gara-gara jalanan di Jakarta seperti itu, akhirnya kita lagi doa sama Tuhan. Nah, gimana caranya? Caranya ganti. Kalau istri saya nanya ke saya, gimana Bi? Jalanannya? Jalanannya penuh. Penuh. Kita lagi berdoa. Doanya apa? Penuhkan rezekiku. Penuhkan kebahagiaanku. Penuhkan keharmonisanku. Dan seterusnya. Akhirnya itu yang langsung dikabulkan sama Allah. Ya. Langsung dikabulkan. Jadi ini namanya law of projection. Law of projection. Kita bisa merubah kehidupan kita sedetik. Gitu. Sedetik. Langsung gitu ya. Berubah. Ya. Karena apa-apa yang ada dalam pikiran kita, begitulah yang tercipta di dalam kehidupan kita. Oke, baik. Bagaimana ya Pak cara memerangi rasa pelit? Hmm. Nah. Apakah ini juga menjadi sesuatu yang menghambat juga, perisai juga seperti itu? Ya, baik. Jadi pelit ini ya. Ketika kita, pertama law of projection-nya apa? Ya kan pelit-pelit-pelit. Maka, kita lagi berdoa, ya Allah, jangan kasih saya rezeki. Kenapa? Karena ya, kita lagi berdoa gitu ya. Pelitkan rezekiku. Kembali lagi. Kembali lagi. Kata-kata yang keluar ya. Karena sebenarnya di dalam dunia kuantum itu kita satu sama dan terhubung. Terhadap seluruh yang ada di alam. Berbicara tentang diri kita, itu sama dengan, kan dia gak peduli dengan objeknya. Dia hanya peduli dengan apa, predikatnya apa. Ya, ketika dia bilang pelit ya, dia lagi berdoa. Itu yang berdoa. Maka, ya sebenarnya, ya kalau di, saya buat materi rahasia magnet rezeki, itu sudah saya sampaikan. Nah, itu yang pelit ini di jawabnya, saya jawabnya di materi rahasia keajaiban. Rahasia keajaiban itu, tercipta manakala, kita sudah tidak ada batas lagi antara diri kita dengan orang lain. Ketika diri kita dengan orang lain sudah menyatu, dan kemudian akhirnya ketika kita berikan ke orang lain, sebenarnya hakikatnya untuk siapa sih? Hakikatnya untuk kita. Nah, jadi ketika kita, ini saya contoh misalnya, waktu itu ada jamaah umroh saya. Dia itu gak suka sekali mohon maaf ya sama orang India, gitu. Dia bilang gini, orang India itu bau, gitu, menurut dia, gitu ya. Iya, menurut dia. Nah, kemudian akhirnya dia sholat, gitu. Pas dia sholat, tiba-tiba ada orang India. Dipercepat sama dia sholat, gitu. Oh, ada. Terus, akhirnya dia pindah, gitu. Pas pindah, dua India, gitu kan. Pindah lagi tiga India. Makin banyak, makin banyak. Sampai kemudian akhirnya udah komat, gitu ya, udah harus sholat. Tiba-tiba di seluruh, di sekelilingnya dia adalah orang India, dia tengah-tengah orang Indonesia. Nah, wala. Ya, itu. Dia bilang itu sholat paling tidak khusyuk yang pernah saya lakukan, gitu kan. Kenapa? Karena sebelah sananya, ya, tahak, gitu. Uh, 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 gitu kan. Akhirnya baunya tuh menyebar semuanya. Nah, padahal dia pengennya sih, ya, inginnya sih wangi. Tapi fokusnya apa? Bau. Dia pikir orang lain yang bau. Tapi apa yang terjadi? Dia malah menikmati kebawaan itu. Nah, sama dengan pelit, gitu. Ketika kita, kitanya. Ini juga salah satu perisai, gitu ya. Dan perisainya cukup tebal itu kalau pelit. Kalau pelit, ya. Seperti itu. Oke, baik. Panasurul, gimana caranya kita mengoptimalkan kekuatan magnet rezeki? Eh, panjang ya. Mengoptimalkannya. Pertama, fokus dulu sama rezeki yang kita ingin raih. Ada banyak orang yang bilang gini, Pak Nas, aku nih pengen sih dapat rezeki yang berlimpah. Tapi saya nih orangnya males, gitu. Kemudian saya bilang gini, ya, gak apa-apa. Males aja, gitu. Jadi, saya gak ngelawan, gak apa, gitu ya. Gak apa-apa, males aja. Terusin aja malesnya. Kok gitu, Pak Nas? Iya. Risikonya palingan, ya, hancur aja rezekinya. Rezekinya hilang aja semuanya, gitu. Akhirnya, untuk mengoptimalkan itu, fokus aja pada rezekinya. Kita kan mau rezeki yang berlimpah. Kita mau rezeki yang, apa, enak, nyaman, berkah, gitu ya. Maka, fokus aja sama rezekinya. Setiap segala sesuatu perisai yang kita lakukan, itu pasti rezeki langsung hilang. Jadi, fokus sama, apa, rezekinya. Apa yang menjadi tujuan kita, ya? Oke, baik. Oke, kita masih punya dua sesi lagi, dan ini semakin menarik. Banyak juga yang sudah bertanya. Semua listener, kami juga masih mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di Book of Doors. Apa itu magnet rezeki? Kita biasa menyebut, duduk diam, rezeki datang sendiri. Tentunya gak ada yang seperti itu, ya. Tapi, memang secara real, ternyata ada dunia keajaiban yang beredar di sekitar kita. Ternyata bisa, loh. Kita semua mendapatkan apa-apa dengan cara ajaib. Dan ada ilmunya. Hai, guys. Jangan lupa subscribe YouTube channel-nya, ya.